Intro Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tengah fokus menyelesaikan pembangunan kantor wali Kota Palopo di Jalan Andik Jemak, Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan. Pembangunan kantor wali Kota Palopo yang akan menjadi pusat perkantoran pemerintahan di Kota Palopo untuk tahap awal ini dianggarkan sekitar 24 miliar lebih. Proyek yang menelan anggaran cukup besar ini yang anggaran murni dari APBD Kota Palopo tahun 2016 ditargetkan rampung hingga akhir 2016. Kantor wali Kota direncanakan akan difungsikan awal Januari 2017 mendatang. Dalam kompleks kantor wali Kota, selain kantor wali Kota yang dibangun berlantai 3, terdapat pula beberapa kantor lainnya, seperti Kantor Satuan Polisi Pamung Praja, Kantor Badan Kepegawian Daerah Kota Palopo, dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA. Untuk Kantor Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Palopo sudah rampung dan telah difungsikan. Kantor wali Kota sendiri proses pembangunannya sudah mencapai 65 persen. Wali Kota Palopo HM Judas Amir sangat konsen dan serius merampungkan proyek pembangunan kantor wali Kota dan beberapa kantor lainnya yang berada satu kompleks di ex-kantor lama. Antonius Dengin menyebutkan, Kantor wali Kota Palopo akan menjadi bangunan perkantoran megah di wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan, dengan target anggaran untuk merampungkannya mencapai 60 miliar rupiah. Sesuai desainnya, kantor wali Kota dibangun berlantai 3 dan dilengkapi tangga ekskalator dan lip. Terdapat sebuah kubah besar dibangun di lantai 3. Kubah ini menjadi identitas kantor wali Kota. Kubah kecil juga dibangun di kantor lainnya yang berada satu kompleks kantor wali Kota, seperti kantor BKD, BAPEDA, dan Satpol PP. Dalam berbagai kesempatan, Judas Amir senantiasa menyebutkan, membangun kembali kantor wali Kota bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan anggaran yang sangat besar di tengah terbatasnya anggaran daerah Kota Palopo. Namun untuk membangun kantor wali Kota kembali juga bukanlah proyek mimpi, sehingga awal tahun 2016 ini pembangunannya dimulai dan ditargetkan selesai akhir Desember 2016. Khusus untuk kantor wali Kota, insya Allah kita akan menguntungkan di Desember tahun ini. Kota ini kita sudah di posisi lebih 63 persen. Tahun ini, kekurangan lebih 24 miliar. Wartawan koran seputar Luraya atau koran seruya, Israel Lengli, mewartakan dari Kota Palopo. Terima kasih.